Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan, Rahayu dan Selamat Pagi Yang sangat saya hormati Prof. Dr. Edi Pratomo Prof. Hikmahanto Yuhana PhD Prof. Dr. Sikit Rianto Dr. Edi Eni Narwati Yang hari ini akan menjadi panelis Kemudian para pakar hukum internasional Akademisi berbagai perguruan tinggi peserta diskusi Ibu Bapak yang saya hormati Pertama-tama tentunya selamat datang di Kementerian Luar Negeri Dan selamat tahun baru untuk Ibu dan Bapak sekalian Kita berharap 2024 menjadi tahun yang damai, aman, sejahtera bagi kita semua Ibu Bapak yang saya hormati rekan-rekan media Majelis Umum PBB telah meminta nasihat hukum atau advisory opinion Dari Mahkamah Internasional atau ICJ Mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina Termasuk Yerusalem Timur Permintaan ini telah disampaikan oleh Majelis Umum PBB ke ICJ pada 17 Januari 2023 Terhadap permintaan tersebut ICJ telah mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberikan masukan pandangan hukum Merespon permintaan tersebut Dari sejak awal Indonesia sudah memutuskan akan berpartisipasi aktif Membantu memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ Masukan tersebut terdiri dari dua hal Pertama, masukan tertulis atau written statement yang sudah disampaikan Indonesia kepada ICJ pada bulan Juli 2023 Yang kedua, pernyataan lisan atau oral statement akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia tanggal 19 Februari 2024 di ICJ Ibu Bapak yang saya hormati sebagai informasi Walaupun belum menjadi pihak Konvensi Genosida Indonesia telah memberikan dukungan kepada Afrika Selatan untuk mengadukan pelanggaran Israel atas Konvensi Genosida di ICJ Inti dari semua yang dilakukan Indonesia adalah mencari semua cara yang memungkinkan untuk terus memberikan dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina Ibu Bapak yang saya hormati, pertemuan pagi ini sangat penting Karena saya dan Kementerian Luar Negeri ingin mendengarkan masukan para ahli hukum internasional Mengenai dasar dan prinsip hukum internasional bahwa pelanggaran Israel tidak dapat diterima Pandangan dan masukan para ahli hukum internasional diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional Untuk menunjukkan kepada dunia blatant violation of international law yang dilakukan Israel terhadap Palestina Indonesia mendukung upaya majelis umum mendapatkan advisory opinion dari mahkamah Karena hukum internasional harus ditegakkan Hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina harus dihormati Dan pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun Tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka Berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina Pemukiman di tepi barat serta mengubah status kota Jerusalem tidak sah menurut hukum internasional Tindakan yang tidak sah oleh Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas untuk pelanggaran hukum yang terjadi Negara-negara harus juga memberikan dukungan kepada Palestina Dan masyarakat internasional termasuk PBB harus tidak mengakui legalitas tindakan Israel tersebut Ibu Bapak yang saya hormati Tampilnya Indonesia di depan mahkamah internasional Akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina Dalam 3 bulan sejak konflik meletus Diplomasi Indonesia tidak tinggal diam dan terus menggalang dukungan untuk Palestina Dua kali saya berbicara di depan Dewan Keamanan PBB dan juga Majelis Umum PBB Saya juga berbicara di forum internasional lainnya Seperti ASEAN, WHO, Dewan HAM hingga Global Refugee Forum Para diplomat Indonesia juga menyuarakan dan menggalang dukungan bagi Palestina di berbagai forum dan di berbagai negara Dan pada saat yang sama Indonesia juga telah mengirimkan dan akan terus mengirimkan bantuan kemangsaan untuk Palestina Presiden Joko Widodo juga langsung memimpin delegasi Indonesia pada KTT Gabungan OKI dan Liga Arab Delegasi Indonesia telah menjadi salah satu motor penggerak untuk menggalang dukungan bagi Palestina Dan secara khusus para pemimpin KTT Gabungan OKI dan Liga Arab telah meminta saya dan 6 Menteri Luar Negeri OKI lainnya Untuk menjalankan misi internasional mendorong kenjatan senjata dan proses perdamaian Dalam menjalankan mandat tersebut Ibu Bapak Komite Menlu telah melaksanakan Komite Menlu ini adalah 7 Menteri Luar Negeri dari OKI Komite Menlu telah melakukan diplomasi secara khusus Menemui para pejabat tinggi Termasuk dan terutama adalah 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB Baik pada level Kepala Pemerintahan maupun pada level Menteri Luar Negeri Kita melihat bahwa jumlah negara yang mendukung resolusi Palestina di PBB semakin meningkat Sementara jumlah negara yang menentang dan abstain semakin menurun Pekanan domestik terhadap negara kunci semakin meningkat Dan pada akhir tahun lalu Dewan Keamanan PBB akhirnya berhasil mengadopsi resolusi kemanusiaan untuk Palestina Namun semua itu belum cukup Bagi Indonesia kenjatan senjata diperlukan Dan akan menjadi game changer untuk menyelesaikan isu Gaza Ibu Bapak yang saya hormati Tiga bulan sejak mulainya konflik Tingkat kematian tertinggi Kita lihat ada di Gaza Sekitar 23 ribu penduduk Palestina tewas Petugas medis dan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit Indonesia turut diserang di Israel Wabah penyakit mulai mengancam para pengungsi dan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memperhatinkan Karena itu diplomasi Indonesia untuk Palestina belumlah selesai Diplomasi Indonesia harus terus berlanjut Baik dari sisi politik, ekonomi kemanusiaan dan juga hukum internasional Hingga bangsa Palestina dapat menikmati kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya Di dalam konteks inilah pandangan dan masukan dari para ahli hukum internasional diperlukan Karena hukum internasional adalah elemen penting dari politik luar negeri dan diplomasi Indonesia Ibu Bapak yang saya hormati Saya mengapresiasi sangat tinggi kehadiran dan kontribusi para pakar hukum internasional di ruangan ini Untuk menyumbangkan pikiran dan gagasan Guna memperkaya dan menajamkan pandangan hukum Indonesia Yang akan saya sampaikan ke Mahkamah Internasional pada bulan Februari mendatang Deribrasi kita hari ini tidak hanya untuk mendukung diplomasi Indonesia Tetapi juga untuk mendukung penegakan world order berdasarkan hukum internasional Dan mendukung saudara-saudari kita di Palestina mencapai cita-cita kemerdekaannya Akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Atas kehadiran dan partisipasi aktif Ibu dan Bapak Serta para pakar hukum internasional Dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Maka acara ini secara resmi saya buka Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan Upaya kita hari ini akan banyak manfaatnya Bagi kita, bagi dunia dan terutama bagi Palestina Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh